oke kembali lagi di channel modifikasi di video kali ini buat saya mau buat tutorial nyambung bodi vario yang patah ya ini akibat kecelakaan guys oke untuk alatnya yang pertama yaitu soldier soldier ini yang biasa untuk nyoder alat elektronik disini juga pakai kawat stepless kardus yang besar ya sama tang kalian bisa pakai kawat lain tapi saya lebih suka pakai ini karena lebih kuat ya jadi saya buat seperti ini seperti stepless pada umumnya yang sudah tertekuk seperti stepless kecil ya guys selanjutnya kita soldier yang bagian retak terlebih dahulu agar bisa melekat ya ini hanya untuk mengunci saja biar tidak goyang-goyang ini sementara nanti masih ada proses selanjutnya ya selanjutnya kita pasang sesuaikan hingga benar-benar terpasang presisi ya seperti semula kemudian kita solder hingga menyambung ini solder sementara kita solder bagian yang retak untuk menyambung saja nanti kalau sudah tertempel setelah itu kita pasang kawatnya ini hanya untuk merekatkan saja daripada di lem nanti pas disoder itu asapnya panas kalau kita pakai lem korea terlebih dahulu untuk lem korea di bagian akhir ya nah ini kita pasang kawat steplessnya yang sudah tadi kita bentuk kecil ya itu memotong garis retakan ya garis yang pecah seperti yang kalian lihat itu kita solder terlebih dahulu sampai dalam kira-kira kawat steplessnya bisa masuk kemudian kita solder bagian steplessnya tujuannya agar kawat stepless panas dan bisa meleleh plastiknya itu agar lebih kuat lakukan ke setiap bagian yang retak utamakan bagian yang paling pinggir kita bisa pasang di bagian yang paling tepi karena untuk menjaga dari retak retak ketika terjadi tekanan atau bodinya tertekan atau gerak ya bagian paling tepi disini saya bagian atas sama bagian depan yang retak itu bagian lakukan saya taruh kawat terlebih dahulu ini untuk ototnya ya guys ya jadi ini kalau kita tidak pasang kawat seperti ini nantinya kalau ke apa ya ketarik atau bahasanya itu kedengkek bisa langsung retak lagi guys kalau kita kawat itu lebih kuat jadi kemungkinan kecil ya bisa retak kembali itu kalau tidak benar-benar tekanannya terlalu berat itu tidak akan patah lagi guys ini sudah saya lakukan berkali-kali dan sudah di uji sudah melalui uji uji kompetensi ya kita pasang semua ya nah ini untuk bagian yang bentuknya seperti ini saya letakkan di bagian yang lakukan ini karena untuk pembentukan yang seperti tadi itu tidak bisa dipasang ya untuk yang di bagian selah seperti ini saya menggunakan kawat yang saya bentuk berhuruf C ya lebih kuat guys untuk kawat staplesnya itu kawat satu saya jadikan dua ya jadi saya luruskan dulu kemudian saya tekuk maaf saya luruskan kemudian saya potong menjadi dua setelah itu saya bengkokkan bagian ujungnya sedikit untuk cantolan ini bagian luarnya sudah kita sodir tadi selanjutnya kita ratakan ya dengan menggunakan sodir ini kita ratakan untuk tadi kan penyoderannya menyilang jadi itu untuk mengikat ya biar antara bagian satu dan bagian lainnya bisa tersambung bagian yang pecah tadi yang patah ini untuk memudahkan pendembulan jadi pendembulannya bisa lebih tipis bisa lebih tipis guys setelah kita ratakan semua nanti kita amplas dan kita pakai dembul ya ini semua bagian yang retak kita sodir memotong bagian yang bagian yang retak kemudian kita ratakan kalau kalian pengen lebih kuat lagi itu bisa pakai longkorea tapi seperti ini saja bagi saya sudah cukup saya coba tarik-tarik ongkek-ongkek engkol-engkol tengkek-tengkek itu aman guys aman tidak ada kerak dan tidak ada retakan kalau lebih kuat itu bisa tambah lem korea bagian belakangnya sama bedak bisa oke ini sudah yang sudah saya dembul ini jadi sudah saya sodir ini cuma bagian luarnya saja karena yang retak bagian luar yang dalamnya cuma retak sedikit jadi kalau yang bagian retak luar dalamnya masih utuh itu penyedarannya bagian luar saja karena kalau yang disodir bagian dalam itu percuma nah ini bagian luar sudah saya sodir menyilang memotong garis retak oke lanjut kita semprot warna putih untuk yang bagian dembul sudah saya epoksi maaf videonya tidak ada soalnya waktu saya epoksi ternyata saya lupa klik jadi kameranya tidak menyala setelah itu kita semprotkan warna putih secara merata warna putih itu lebih baik dua tahap kita semprot tipis-tipis terlebih dahulu kemudian tunggu hingga kering kemudian semprotkan lagi karena kalau warna putih itu langsung tebal tidak jadi nanti terlalu tebal karena kalau cat warna putih itu tidak bisa langsung sekali nutup jadi harus dua kali setiap saya mencat putih seperti itu untuk yang saya epoksi kenapa saya epoksi bagian yang saya tempul saja karena ini bodi plastik dan masih ada cat original jadi agar catnya tidak terlalu tebal kalau kita epoksi keseluruhan nanti catnya terlalu tebal jadi kurang bagus kita tunggu cat warna putih sampai kering lanjut kita semprot warna merah untuk warna merah disini saya menggunakan warna merah dari top color yaitu merahnya yang red chili untuk kodenya saya lupa untuk catnya itu warna merah red chili kalau di toko terdekat toko cat yang biasa kalian belanja itu biasanya ada kode dan juga namanya kalian pilih red chili untuk red chili itu sama seperti cat original karena warna merah itu beda satu kode ya bukan cuma warna merah sih warna apa aja beda satu kode itu berbeda ya guys jadi saya pakai red chili ya warna red chili dari merah top color ya oke untuk penyemprotannya merah itu saya semprot tipis kemudian nunggu kering lanjut semprot lagi sampai nutup rata oke jadi seperti ini hasilnya guys setelah kita melalui proses-prosesnya jangan lupa like komen dan subscribe semoga bermanfaat terima kasih oke Terima kasih.